Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kali ini saya akan membuat pot dari bahan bekas Ada pun alat yang dipergunakan Antara lain pisau tajam Atau golok Terus sepidol Terus bulatan malan bisa apa aja Bisa dari gelas bekas dan tidak lupa Ban mobil bekas Pertama yang kita lakukan adalah pembuatan mal Atau pengukiran mal Sesuai dengan yang kita inginkan Atau selera teman-teman Kebetulan saya membuat motif oval Setelah motif kita mal Kita mulai lakukan pemotongan Teman-teman menggunakan pisau Yang ujung runcing Kali ini saya menggunakan Ban mobil bekas jenis tuples Jadi lumayan keras Apabila teman-teman punya Ban yang tipe lama Yang bukan tuples Ini saya akan lebih mudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bekas potongan Bekas potongan tadi Jangan kita buang guys Kita gunakan Atau kita manfaatkan Sebagai tatakan dari pot Yang telah kita buat tadi Teman-teman Dan langkah yang paling berat adalah Proses pembalikan Seperti ini teman-teman kita Membalikan ini Tidak bisa sendiri Harus berdua Apalagi Bantu keras Lumayan Keras dan kaku Kita menggunakan kaki Teman-teman Karena Berat Atau keras Nah setelah terbentuk Atau terbalik Satu sisi Untuk berikutnya Lebih mudah Sendiri pun bisa Tapi nanti di akhir penekukan Lumayan keras Dan mesti berdua lagi Teman-teman Seperti ini Keras Yang Seperti di awal Selamat menikmati Akhirnya Terbalik juga Teman-teman Setelah terbalik Bentuknya akan Seperti ini teman-teman Kalau Motif oval Akan terlihat Seperti ini Dan tatakan tadi Yang Bekas potongannya Akan kelihatan Seperti Mata Gear Sepeda Kita Manfaatkan Sebagai Tatakan Dari pot Yang Kita Buat Sampai ini adalah motif polos terlihat seperti ini yang motif polos teman-teman dan langkah selanjutnya adalah pembuatan tutup bawah biar tanah nanti tidak hilang kita menggunakan ban sepeda bekas yang sudah kita potong untuk pengonsinya kita menggunakan skrup teman-teman kita bikin hanyaman proses penganyamannya cukup mudah karena ban sepeda lebih ringan atau lebih tipis teman-teman kita usahakan tarik kencang sebelum disekrup agar kelihatan lebih rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini teman-teman setelah selesai kita anyam cukup rapat air tetap bisa keluar atau si air sirama nantinya akan keluar jadi pot atau tanah tidak akan terlalu lembab atau terlalu becek oke guys semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman dan pemirsa semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati